Intro Hasil tes kejiwaan pelaku mutilasi Garut Eros sudah keluar pada selasa 30 Juli. Eros dinyatakan positif mengalami gangguan kejiwaan oleh rumah sakit Sartika Asi Bandung. Hal itu diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Garut Polder Jawa Barat AKP Ari Rinaldo dikutip dari Tribun Jabar. Menurutnya kasus Eros akan tetap dilanjutkan namun dengan penanganan yang berbeda. Ia menunturkan saat ini pihaknya masih melengkapi berkas perkara tersebut untuk segera diserahkan ke Kejaksaan Negeri Garut. Selanjutnya Eros akan menjalani serangkaian sidang di pengadilan Negeri Garut. Sebelumnya warga Garut digegirkan dengan penemuan mayat terbelah yang merupakan korban mutilasi. Saat kejadian tersangka Eros berada di lokasi, Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Raya Cibalong, Kampung Bantar Limus, Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Minggu 30 Juni. Dari hasil pemeriksaan, pelaku memotong bagian tubuh korban menjadi 12 bagian. Salah satu bagiannya dimasukkan ke dalam karung bekas, sedangkan bagian badan, bagian pinggul, dan kaki korban sudah bergeletak di tanah. Terima kasih telah menonton!